Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beral partisipan di Pembangunan 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 Biopisikal Teknologi di Dentistri, terima kasih banyak untuk menikmati sesion ini dengan presentasi kami. Jadi, biar saya menemukan diri saya. Saya Fadli Rum, dari Departemen Oral dan Maxillofasial Surgery, Hassanuddin University. Dalam sesion, saya akan mencoba menjelaskan laporan kesempatan kami dengan Supervisor Dr. Gigi Irfan Rasul, Spesialis Bedah Mulut Konsultan, dan menitulis Transformasi F-Pulis Granulomatous into Fibrosarcoma in the Maxilla. Bolehkah itu terjadi? Introduksi F-Pulis Granulomatousa adalah tisu hiproplastik yang menyebabkan dari kapita dental yang baru diperlukan. Setelah pembangunan, penyelamatan yang sehat dari kapita dental yang berlukan dengan rekenerasi hati dan tisu. Terlalu diperlukan dengan pembangunan ruang dengan tisu fibrous vascular. Dan, komplikasi tersebut setelah pilihan dapat menyebabkan penyelamatan hyperplastik tersebut kerana kapita dental yang kelihatan. Apiologi lain yang menyebabkan perlukan lokal, higien yang kelihatan yang kelihatan, et cetera. Presentasi klinik adalah tisu tisu lembut. Ini bisa dikendalikan dengan lesion dengan kelihatan yang sama. Jadi, penyelamatan histopathologi adalah standar yang paling berlukan untuk dikendalikan lesion. Pulis granulomatosa juga menyebabkan pulis hemangiomatosa, karena datang dari banyak kapita dental dalam figure histopathologi. Lesion ini menunjukkan keadaan dari banyak kapita dental yang kecil yang berlukan dengan hemangiomas. Fibrosarcoma dikendalikan oleh Organisasi W.H.O. di tahun 2013 sebagai tumor malignan yang dikendalikan dari penyelamatan fibroblastik tersebut. Penyelamatan dikendalikan oleh penyelamatan tersebut. Penyelamatan tersebut boleh terjadi sebagai tumor tisu lembut, tetapi adalah kelihatan, atau tumor intraoseus dengan penyelamatan tersebut. Penyelamatan di kepala dan kepala adalah sekitar 15% dengan penyelamatan tersebut dikendalikan hanya dari 0% hingga 6%. Ada dua tipe, penyelamatan dan penyelamatan fibrosarcoma. Penyelamatan fibroblastik tersebut adalah penyelamatan fibroblastik yang menyebabkan jumlah kolagen. Penyelamatan fibrosarcoma dikendalikan dari penyelamatan tersebut atau setelah terapi terapi ke area penyelamatan atau tisu lembut. Dalam masa inisial, lebih banyak asimptomatis dan terlihat menjadi penyelamatan fibrosis. Dalam masa penyelamatan, tumor mulai berkembang dengan cepat dan menunjukkan penyelamatan tersebut yang tersebut. Penyelamatan tersebut, tetapi semasa penyelamatan tersebut, penyelamatan tersebut, dan infeksi secundari juga dikembangkan. Penyelamatan Penyelamatan 13 tahun, penyelamatan di Hospital Universitas Hasanuddin pada Agustus 13, 2019, dengan penyelamatan 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 gengiva dan penyelamatan di atas maksilla. Penyelamatan mulai menyelamatan sekitar 1 minggu sebelum penyelamatan. Penyelamatan tersebut dan terus berkembang, dan penyelamatan tersebut ketika penyelamatan. Penyelamatan memiliki sejarah penyelamatan pada May 2019 dengan penyelamatan yang sama. Penyelamatan 1. Ini adalah kondisi inisial pada May 2019. Penyelamatan 4x3x3 cm dalam sejarah dengan konsistensi tidak berat, dan penyelamatan yang mudah di palet maksilla. Penyelamatan 2. Ini adalah penyelamatan klinik setelah penyelamatan ciri. Penyelamatan 3. Penyelamatan ekstrak di dalam laboratorium untuk eksaminasi histopathologi. Penyelamatan tersebut menunjukkan penyelamatan tisu yang menggantikan dengan epithelium layar. Dalam area submucosal, penyelamatan tersebut dengan penyelamatan lempohistiositik, dan penyelamatan plasma di sekitar penyelamatan konektif tisu yang muncul penyelamatan tersebut dengan penyelamatan tersebut. Penyelamatan 4xA, 10xB, 40xC. Penyelamatan tersebut dengan epithelium granulomatous. Penyelamatan 4. Ini adalah kondisi rekurensi pada Agustus 2019. Penyelamatan 4x3x1.5 cm dalam sejarah dengan penyelamatan lobid atau borosilatid, penyelamatan irregulor, radis, stemat, dan penyelamatan. Penyelamatan penyelamatan panoramik penyelamatan antara pertama dan kedua premolar tersebut di kondisi maksila. Penyelamatan 6. Penyelamatan tersebut dengan ekstraksi dental, pertama dan kedua premolar, di Anastasia. Penyelamatan 7. Penyelamatan histopatologi menunjukkan kualitas epidermal berkembang dalam stroma dengan membran basal yang diperlukan. Dan ada fokus yang terlihat menjadi ulcerat dengan seluruh inflamator limpositis, netropil, dan plasma. Di bawah adalah penyelamatan penyelamatan fibroblast, nukle tipikal pleomorpi dengan nukleol yang diperlukan dalam bentuk fisik dan memiliki formasi lembut. Magnifikasi 4x A, 10x B, 40x C. Diagnosis penyelamatan yang terakhir adalah Fibrosarcoma 1. Figur 8. Selepas penyelamatan kemudian, Desember 2019. Setelah penyelamatan penyelamatan kedua, penyelamatan klinik menunjukkan penyelamatan yang tersebut mengejutkan kondisi sebelumnya dan terus mengejutkan penyelamatan, yang membuatnya sakit dan sukar untuk melihat. Figur 9. Pasien dikenalkan kepada onkologi untuk penyelamatan lebih lanjut. Parcial Maxilectomy telah dilakukan pada Februari 2020. Instruksi untuk pasien untuk datang pada bulan seterusnya untuk mengkontrol dan mengambil prosedur radioterapi, tetapi sebab pandemi COVID-19, pasien tidak datang. gambar menunjukkan kondisi klinik, 6 bulan pada Agustus 2020. Setelah penyelamatan ketiga, biasanya penyelamatan penyelamatan baik, meskipun itu masih kecil dari penyelamatan yang masih terbuka. Discussion. Apulis terbuka terlebih dahulu di alveolar, setelah penyelamatan atau kecil di dalam kecil. Kondisi ini berhasil dari penyelamatan kronis, penyelamatan yang kurang, dan juga terapi hormonal. Contohnya, dalam wanita yang menggunakan kontraseptif, dalam kesempatan ini, apulis berkembang dalam area yang masih memiliki kecil, mungkin disebabkan penyelamatan yang kurang. Penyelamatan klinik mungkin terlihat seperti penyelamatan lain, jadi penyelamatan penyelamatan yang paling berjaya, penyelamatan penyelamatan karena memiliki formasi penyelamatan penyelamatan. Penyelamatan 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 penyelamatan, similis dengan hemangiomas. Penyelamatan adalah penyelamatan yang paling menarik untuk kondisi penyelamatan. Penyelamatan mungkin terjadi dengan penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Penyelamatan ini juga dapat mengembangkan dengan penyelamatan. Penyelamatan tersebut oleh mutasi dalam DNA sel, mutasi yang perlu diperlukan untuk penyelamatan. Mutasi yang mengaktifkan oncogen atau menjelamkan penyelamatan penyelamatan dapat mengatakan penyelamatan. Sel ada mekanisme yang menghormati DNA, dan mekanisme lain yang menyebabkan penyelamatan untuk menyerangkan diri, penyelamatan apoptosis ketika DNA mempunyai penyelamatan terlalu buruk. Mutasi yang mengatakan penyelamatan untuk mekanisme ini juga dapat menyebabkan penyelamatan. Mutasi dalam satu oncogen atau satu penyelamatan penyelamatan biasanya tidak cukup untuk menyebabkan penyelamatan untuk menyebabkan penyelamatan. Kombinasi beberapa mutasi diperlukan. Apoptosis adalah proses aktif dari penyelamatan yang mengharapkan oleh penyelamatan kromosomal DNA, kondensasi kromatin dan fragmentasi nukleus dan penyelamatan. Mutasi yang menyebabkan penyelamatan untuk mekanisme ini dapat biasanya menyebabkan penyelamatan. Fibrosarcoma hanya 1% terjadi di ruang kepala dan penyelamatan, dan hanya 12% terdapat di kapal yang paling terkenal di mandi. Jadi, fibrosarcoma di maksilah adalah kelihatan yang jarang. Ia dapat menyebabkan dan menyebabkan kapal dan sinusis. Teknik penyelamatan tidak dapat dipindahkan antara fibrosarcoma di jauh dan lainnya. Kondisi penyelamatan yang tidak menyebabkan penyelamatan. Penyelamatan patologisnya dapat membantu menyebabkan penyelamatan penyelamatan. Fibrosarcoma yang benar-benar diperlukan oleh penyelamatan dan penyelamatan yang normal. Penyelamatan yang menyebabkan penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Dalam hal lainnya, trauma hyaline juga dapat menemukan. Dalam hal ini, penyelamatan yang dilakukan adalah penyelamatan penyelamatan dengan penyelamatan penyelamatan. Tetapi malahnya, penyelamatan dengan kondisi lebih aman untuk menyebabkan penyelamatan setelah penyelamatan. Prognosis fibrosarcoma dipindahkan oleh banyak faktor. Syakas, tempat orijen, penyelamatan atau tisu. Penyelamatan penyelamatan dan penyelamatan sistem. Dan penyelamatan penyelamatan histologi. Penyelamatan menyebabkan untuk penyelamatan penyelamatan. Penyelamatan 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 pada Februari 2020. Penyelamatan menunjukkan untuk datang pada bulan yang berkontrol dan melakukan prosedur radioterapi. Tetapi sebab pandemi COVID-19, penyelamatan tidak datang. Penyelamatan 6 bulan kemudian setelah prosedur penyelamatan 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 penyelamatan. Jadi, penyelamatan penyelamatan bagus dan tidak ada rekurensi. Penyelamatan Penyelamatan Melihat Fibrosarcoma jamanan penyelamatan seorang khusus. Especial pada maksilla. Penyelamatan penyelamatan itu pasti tidak jelas. Tapi ia biasanya betul untuk Hermkatan lid prematuan Joe Doctonan. Di calon enfin, penyelamatan 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 3 proceden peritatif. Dunia. Video per commanded yang dibuat pada pemotong konferid. Denara period yang dibuat diperlukan penyelamatan. Dunia. Atau parsel maxilectomy dihasilkan, prognosis fibrosarcoma terinfluensi oleh banyak faktor. Acknowledgement Acknowledgement, As-Acknowledgement, the author's word say thank you to the committee of Ford ISO-BTD 2020 Faculty of Dentistry, Hasanuddin University, the Hasanuddin University Hospital, and the Dental Hospital of Hasanuddin University for their assistance and cooperation, especially to entire team of oral and maxillofasial surgery department, Hasanuddin University for their support. Thank you very much, if you have any question, you can send it in my email drgigi.fadlirom at gmail.com.